Intro Di tengah isu hengkang, Sedan Sakiri berusaha fokus untuk Liverpool. Sedan Sakiri masih menginginkan hengkang dari Liverpool musim panas ini. Namun performa impresifnya saat pramusim membuatnya juga merasa cukup senang, bisa kembali bermain membela Liverpool di lapangan hijau. Beberapa tim sudah menyatakan ketertarikannya kepada pemain yang tampil impresif selama gelaran Piala Eropa 2020 kemarin. Liverpool sendiri sudah melabeli sang pemain dengan nominal harga 12 juta pound sterling. Sevilla, Villarreal, Napoli, hingga Lazio dikabarkan tertarik untuk merekrut mantan pemain stoksidi tersebut. Akan tetapi hingga kini belum ada penawaran resmi yang diberikan dari keempat tim kepada pemain berusia 29 tahun itu. Saya senang bisa bermain tim lagi saat ini. Saya sangat tak sabar untuk bisa menjalani peramusim dan musim kompetisi yang bagus bersama tim. Saya ingin memulai musim baru sesegera mungkin dan saya berharap kami bisa mendapatkan apa yang kami bisa dapatkan. Jelasnya seperti dikutip dari Liverpool Echo. Tujuan kami adalah untuk selalu menang, untuk selalu bisa mendapatkan gelar juara dan memberikan 100% di lapangan. Namun tentu saja kami selalu bakal berusaha untuk melakukan segalanya untuk menang. Terang ya. Terima kasih telah menonton! Rival lebih kuat Liverpool harus siap Virgil vancay Tahu persaingan di Liga Inggris musim depan akan makin sengit karena rival sudah memperkuat diri. Liverpool sudah harus siap. Sebagai juara bertahan Liverpool melalui musim 2022-2021 dengan tidak memuaskan. Mereka kehilangan tahta ke Manchester City dan bahkan sempat terseyok-seyok di luar empat besan. Sejauh ini Liverpool memang baru mendapatkan Ibrahima Konate dari RB Leipzig. Padahal tim-tim rival seperti Manchester United sudah memboyong Jaron Sancho dan Rappel Varad. Sementara Manchester City selangkah mendapatkan Jack Grealish dan kemungkinan merekrut Harry Canning. Selain itu Chelsea juga akan memulangkan Romelu Lukaku dari Inter Milan. Liverpool boleh dibilang tertinggal 1-2 langkah dari rival-rivalnya dalam perburuan pemain baru. Maka dari itu Virgil vancay mewanti-wanti bahwa persaingan di papan atas akan semakin sengit musim depan. Bahkan sekadar untuk masuk empat besar. Liverpool tak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti musim lalu dan wajib tamcap gas sejak awal. Liverpool menutup musim lalu dengan 8 kemenangan dan 2 imbang dari 10 laga terakhirnya. Musim depan akan lebih sulit karena tim-tim lain juga memperkuat sekuatnya masing-masing bersaing jadi juara Premier League. Kami pun demikian. Kami ingin bersaing lagi di sana. Ujar vancay di situs resmi klub. Tentu saja kami punya para pemain berkualitas untuk bersaing. Hanya saja kami kurang beruntung karena badai cedera musim lalu. Sambung ya. Kuncay sukses adalah tim harus punya semangat tim yang tepat. Buktinya adalah yang terjadi di menit ke-95. Kul Elsen Becker ke gawang WBA. Jika kami bisa melakukannya bersama-sama, menekan bersama-sama, bertahan dengan baik, seperti yang kami semua lakukan, kami punya peluang meraih hasil bagus. Kami harus fokus ke sana dan saya yakin itu akan terwujud. Tutup Virgil Panjan. Susul Trent Alexander Alnod dan Fabinho. Liverpool resmi perpanjang kontrak Elsen Becker. Raksasa Premier League, Liverpool mengumumkan bahwa penjaga gawang Elsen Becker telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya dengan durasi jangka panjang. Ketika direkrut dari AS Roma pada 2018 lalu, Elsen mendapat kontrak selama 6 tahun atau hingga 2024. Dengan perpanjangan ini, maka keeper 28 tahun itu bakal membela Liverpool hingga musim panas 2027 mendatang. Elsen menjadi pemain ketiga yang menaikkan kontrak baru di Liverpool dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, Trent Alexander Alnod dan Fabinho sudah lebih dulu memperpanjang masa baktinya bersama The Reds. Elsen mengaku, tak berpikir panjang untuk menerima proposal perpanjangan kontrak yang diajukan Liverpool padanya. Bagi keeper asal Brazil itu, segalanya berjalan sangat baik di Liverpool. Saya rasa saya tidak membuang banyak waktu untuk memikirkan itu. Itu adalah sesuatu yang baru kami bangun dalam 3 tahun terakhir. Kepercayaan diri, kepercayaan saya miliki di klub dan klub pada diri saya sendiri. Ujung Elsen di laman resmi Liverpool Saya dan keluarga saya, kami sangat bahagia di sini. Anak-anak saya menetap di Inggris, di negara yang berbeda, tapi mereka tumbuh dengan cara itu. Jadi kami sangat bahagia. Saya sangat senang, saya bisa terus maju dengan pekerjaan saya di sini. Melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Jadi, saya senang. Lebih lanjut, Elsen juga menegaskan bahwa ia dan timnya memiliki ambisi tinggi ke depannya. Yakni untuk terus meraih trofi juara dari berbagai kompetisi yang diikuti. Kami harus menetapkan tujuan dan kami harus menetapkan tinggi. Memenangkan semua yang kami mainkan. Liga Champion, Premier League, piala-piala, semuanya. Saya pikir kami bisa mulai dari sana. Tutur Elsen Tapi jelas, menang tergantung pada apa yang akan kami berikan di lapangan. Apa yang akan kami berikan di lapangan dan kami harus memberikan setidaknya 100 persen. Jika kami bisa mendorong lebih keras, kami akan melaju. Tukasnya Sejak datang ke Liverpool, Elsen langsung menjadi pilar andalan terat di bawah mistah. Ia pun berperan penting dalam kesuksesan yang diraih tim Asuhan Children's Club beberapa tahun terakhir. Elsen sejauh ini berjasa mempersembahkan masing-masing satu trofi Liga Champion, piala dunia antar klub dan Premier League bagi Liverpool. Danny Ings gabung Aston Villa Oli Watkin bisa ke Liverpool Liverpool punya peluang besar untuk merekrut Oli Watkin dari Aston Villa. The Reds terbantu dengan kepindahan mantan pemain mereka, Danny Ings. Teranyar, Ings menuntaskan kepindahan dari Southampton ke Villa. Dia menaikkan kontrak tiga tahun dengan nilai transfer 30 juta pounds. Kedatangan Ings menegaskan agresivitas Villa musim panas ini. Sebelumnya, mereka sudah membungkus transfer Emiliano Buendia dan Leon Bailey. Artinya, Villa mungkin akan melepas beberapa pemain sebagai gantinya, termasuk Watkin. Jordan Klopp membutuhkan striker baru untuk memperkuat tim Liverpool musim ini. Namun, pencarian striker ini sedikit tricky. Liverpool membutuhkan striker yang bisa diandalkan, tapi tidak sampai mengganggu trio salah, Mane, Firmino. Artinya, Liverpool butuh striker yang bisa dicadangkan, tapi cukup bagus untuk mencetak gol saat dibutuhkan. Oleh sebab itu, Watkin dianggap sebagai kandidat yang tepat untuk kebutuhan tersebut. Dia masih muda dan berbakat, terbukti bisa mencetak gol. Watkin mulai membuktikan kualitasnya sebagai pencetak gol musim lalu. Meski belum konsisten, dia terbukti bisa diandalkan ketika tim sedang membutuhkannya. Musim lalu, dia bisa mencetak 14 gol dan 5 asis dari 37 penampilan. Torehan ini sangat pas untuk memenuhi kebutuhan Liverpool. Harga Watkin diprediksi ada di sekitar 30 juta pot. Masih terjangkau untuk Liverpool. Terlebih, kecil kemungkinan Watkin akan melewatkan kesempatan pindah ke Anfield. Meski begitu, masih belum jelas apakah Villa rela melepas Watkin musim panas ini. Terlebih jika mereka akan kehilangan Jack Grealish. Terima kasih telah menonton!